Kemarin pada saat final ataupun juga mungkin dari pertandingan dari fase grup, ada nonton bareng nggak Pak di sana? Atau mengadakan nonton bareng nggak Pak di rumah? Oh betul, seperti daerah-daerah lain, cuman kurang, kurang tepat kalau saya bilang. Lampu penerangan waktu itu memang sepotanitas, memang ada acara seperti yang dilakukan daerah-daerah lain, nonton bareng ada. Cuman ketika itu tak dapat memunculkan bukti sebagai bahwa kami daerah juga menjambut Ebolia perjalanan pertandingan tersebut. Baik, Bapak, anak Bapak, putra Bapak bersama rekan-rekan dari Tim Nasi Game ini luar biasa loh, mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Saat ini di layar kami Bapak, ini kami tayangkan gambar para warga, masyarakat yang menggunakan sepeda motor, mereka ikut pawai Bapak. Mereka ikut ada dalam rombongan bus tersebut, seakan-akan juga mengawal bus tersebut. Luar biasa banyaknya, ratusan sepeda motor, ini membawa berbagai macam atribut, membawa berbagai macam bendera, ada poster yang juga ini sebagai salah satu bentuk puji-pujian kepada pasukan Garuda Muda ini. Ini kalau Bapak mungkin juga saat ini melihat di depan TV, ini kami juga gambarkan kepada pemirsa, kami bawa para pemirsa untuk bisa mengetahuinya luar biasa. Bahkan sepertinya bus ini sampai susah berjalan, jadi berhenti begitu. Nah di depan ini kemudian para pengemudi motor ini sempat turun dari motor, kemudian juga mereka menari-nari, mereka berteriak di sana, mereka kemudian menyanyikan berbagai macam yel-yel, itu yang bisa kita lihat dari gambar yang ada pemirsa. Ini petugas pihak kepolisian menyuruh mereka kembali untuk naik ke atas motor lagi, sehingga tidak menghambat, tidak mengganggu jalannya perjalanan bus ini. Jadi Bapak, kalau Bapak mungkin juga bisa melihat di layar kaca Pak Syahriman, ataupun juga mendengarkan cerita saya, luar biasa, antusias warga menyambut kedatangan Ramadhan Sanantan dan rekan-rekan, Bapak. Ya ini salah satu bukti, salah satu bukti, bola adalah satu olahraga yang sudah menyeluruh dan sudah umum masyarakat. Dan penantian ini terasa cukup lama, sehingga tanpa mereka sadari, walaupun harus mengorbankan seperti itu, itulah epuria. Dan masyarakat hari ini sangat berbangga, selama 32 tahun kita menunggu hari ini pembuktian itu kembali terwujud. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohbilalamin. Nah inilah para pemain, kita lihat mereka melambaikan tangan, tadi juga Coach Indra Syafri melambaikan tangan dari jendela kepada para supporter, para pendukung, mereka warga yang naik sepeda motor, mengawal berada di sisi samping, berada di depan dari bus. Memang agak diakui ya, harus diakui bahwa ini agak sedikit menghambat perjalanan bus, tapi tadi sempat dipisahkan oleh petugas yang berjaga, meminta untuk para pengendara motor ini kembali naik ke sepeda masing-masing, sepeda motor masing-masing, dan juga melanjutkan perjalanan tidak mengganggu, ataupun juga tidak menghambat jalannya perjalanan dari bus ini. Kita lihat, masih membawa berbagai macam atribut mereka ini, bendera dan sebagainya. Dan inilah wajah-wajah dari para pemain yang kita saksikan di sana. Memang ada sedikit kelelahan, itu sudah pasti, tapi sepertinya tidak akan pernah mereka rasakan. Mereka lupakan semua kelelahan tersebut, di mana mereka harus menjalani latihan, mereka harus mempersiapkan diri untuk pertandingan, bahkan juga laga demi laga, partai demi partai. Perjuangan sampai menit terakhir, semuanya terbayar tuntas, semuanya terhapus dengan sebuah medali emas, sekeping medali emas, yang bahkan mereka bawa sampai tidur. Pak Syariman, apakah mendapatkan foto juga, apakah melihat foto juga para pemain yang kemudian tidur sambil mengenakan medali emas, Pak? Dapat, saya kebetulan dikirim, dikirim oleh sana. Kemungkinan diantara, ada yang ngisen diantara pemain-pemain paling saling bercanda. Jadi kebetulan saya ditidikkan di situ tersebut. Itu salah satu apresiasi yang selama ini, ya mereka menampakkan bahwa kekompakan itu terjadi, walaupun mereka jauh dari kota, dia berangkat dengan cinta-cinta bahwa punya dekat mengembalikan emas, medali emas ke Indonesia, kembali alhamdulillah. Betul sekali. Ini sambil kita lihat di layar kaca, bagaimana para pemain, Beckham Putra dan lain-lainnya dan kawan-kawannya juga melihat langsung dari jendela siapa para penggemar ini atau para supporter ini kemudian yang mengawal perjalanan mereka. Baik, ini kita lihat sepertinya ada sinar terang yang di bawah, apakah itu kemudian flare? Saya memang kalau dari kami sudut pandangnya sangat terbatas, tapi sepertinya ada warna kemudian asap yang terlihat, kami harapkan antusiasme warga ini tidak mengganggu perjalanan dari para pemain. Kita memang wajar saja jika menunjukkan semangat kita, kegembiraan kita, euforia mendapatkan medali emas, tapi kami harapkan juga para pendukung ini kemudian tidak mengganggu jalannya perjalanan dari bus ini yang akan membawa pemain. Ada penderita merah putih juga yang dibawa oleh para supporter, para pendukung, dan juga semoga penjagaan dari pihak keamanan ini juga tetap waspada sehingga tidak akan menimbulkan korban dari adanya keramaian ini. Ramai boleh itu pasti melampiaskan kegembiraan, juga hal yang wajar, tapi tetap dalam aturan. Ini kita lihat bagaimana gembiranya para pemain mendapatkan sambutan yang luar biasa, bernyanyi bersama, berjoket di dalam. Baik, Pak Syahriman, adakah permintaan dari Sananta, permintaan khusus Pak? Kapan mungkin ketika rencananya akan pulang, bertemu dengan orang tua tercinta, ada hal yang menjadi permintaannya Pak? Tidak. Buat sementara, jadwal yang menurut dia sampaikan terhadap saya kepada kami, tanggal 20 kalau tidak ada halangan, dia bisa pulang. Karena ada jeda menjelang kelanjutan agenda berikutnya. Tanggal 20 dia terbang dari Jakarta ke Batam. Dia minta kami salah satu orang tua hadir ke Batam. Mudah-mudahan niat itu kami dapat memenuhi. Hal-hal lain tidak, Bu. Bu, sementara karena saya melepaskan pilihan dan keputusan itu milik dia. Baik. Pak Syahriman, terima kasih sudah berbagi cerita kepada kami. Jadi kalau tadi Pak Syahriman mengatakan rencananya tanggal 20 ya, Pak, ya. Akan pulang ya, Pak. Ananda Sananta ya, Pak. Oke, Priya, Bu. Ya, Bu Viola, saya ucapkan terima kasih kembali. Selamat malam. Baik. Terima kasih, Pak Syahriman sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dan juga berbagi cerita dengan kami. Sehat selalu, Pak, dan juga dukung terus Putra Bapak Ramadhan Sananta untuk bisa berkiprah dengan casepak bola tanah air. Selamat malam, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.